Sesosok Janin berjenis kelamin laki-laki, ditemukan pertama kali oleh petugas teknisi Balikpapan Superblok, Fitri Yansyah, pada Senin 12 Januari sekira pukul 9.00 Wita. Janin ditemukan mengambang di salah satu derainase komplek perkantoran dan apartemen tersebut. Pihak kepolisian yang mendapat laporan langsung mengevakuasi Janin ke ruang mortuari di Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan untuk keperluan visum dan otopsi. Hasil identifikasi awal Janin diketahui berbobot 100 gram dengan panjang 23 cm itu, diperkirakan sudah berusia 4 bulan. Kuat dugaan Janin tersebut dikeluarkan secara paksa dari rahim ibu yang mengandungnya, sekira dua hari sebelum ditemukannya. Hingga kini polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap identitas pelaku. Sepekan sebelumnya, bayi yang diperkirakan lahir prematur dibuang di kawasan Gangmeilani, damai bahagia balik papan selatan. Bayi tersebut ditemukan pas Sutri Ali dan Nur Laili ditempukan barang bekas di pelataran rumahnya. Hingga kini ibu ataupun pembuang bayi tersebut masih misterius.